7 Hal Penyebab Overthinking Overthinking atau berpikir berlebihan adalah kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan atau mengulang-ulang pikiran dan analisis tentang suatu masalah atau situasi. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan overthinking. Kecemasan Kecemasan adalah salah satu penyebab utama overthinking. Kekhawatiran dan rasa takut terhadap masa depan atau hasil suatu situasi dapat menyebabkan pikiran terus-menerus berputar. Peristiwa Traumatis Pengalaman traumatis di masa lalu dapat menyebabkan overthinking karena pikiran terus-menerus mengulang peristiwa traumatis tersebut. Pengalaman Buruk Pengalaman buruk atau kegagalan di masa lalu dapat menyebabkan kekhawatiran tentang mengulangi kesalahan atau menghadapi situasi serupa di masa depan. Perasaan Tidak Percaya Diri Kurangnya keyakinan pada diri sendiri dan perasaan tidak percaya diri dapat menyebabkan seseorang meragukan diri sendiri dan terus-menerus berpikir tentang apa yang salah atau buruk tentang diri mereka. Tuntunan Perfeksionisme Memiliki standar yang terlalu tinggi dan mencari kesempurnaan dalam segala hal dapat menyebabkan pikiran berlebihan tentang melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Pengalaman Sosial dan Antisipasi Berlebihan berpikir tentang situasi sosial dan bagaimana orang lain memandang kita dapat menyebabkan perasaan cemas dan berlebihan. Tidak adanya solusi yang jelas. Ketika seseorang menghadapi masalah kompleks atau situasi yang tidak memiliki solusi yang jelas, otak cenderung terus-menerus mencari jawaban atau pemecahan masalah. Nah, overthinking ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau kelelahan mental. Jadi, penting untuk mengenali tanda-tanda overthinking dan mencari cara untuk menghadapinya. Seperti berbicara dengan seseorang yang dipercaya, latihan relaksasi, dan menggunakan teknik pengelolaan stres untuk meredakan pikiran berlebihan.